Halo di video ini saya akan menjelaskan tentang siklus sel sebagai pengantar jadi sel itu ada dua macam ya secara garis besar prokaryotik dan eukaryotik dimana pada prokaryotik salah satu ciri pada bakteri itu terjadi pembelahan secara binar pembelahan binar masih ingat pembelahan binar ya dimana satu bakteri akan membelah membentuk anaknya dimana ukuran antara anak dengan induknya itu ukurannya sama besar jadi pembelahan binar ini juga dilakukan secara aseksual pada pembelahan prokaryotik ini tidak ada sistem perbaikan sel pada prokaryotik ya pada bakteri masuk akai itu dia tidak ada perbaikan selnya sedangkan beda sama eukaryotik dia akan ada perbaikan sel disini siklus sel pada eukaryotik jadi siklus sel secara umum itu terbagi menjadi dua tahap ya secara garis besar terdiri dari dua tahap yang pertama interfase yang kedua mitosis interfase dikatakan bahwa 90% dari siklus sel itu terdapat pada siklus tahap interfase dimana pada tahap interfase ini sel tumbuh dan meningkatkan jumlah dan ukuran untuk pembelahan atau perkembangan ya jadi kan dikatakan kalau interfase diserahat ini salah jadi 90% siklus sel itu terjadi itu ya di tahap interfase dimana sel itu tumbuh ya jumlahnya meningkat kemudian ukurannya juga tambah lebih besar ya umumnya kecil dia menjadi lebih besar ya untuk pembelahan sedangkan 10% nya dari siklus sel itu berupa mitosis ya yang biasanya kita sebut dengan singkatan ya atau akronim PEMAT ya atau PAKMAT gitu ya dimana harus urut ya kalian harus menjelaskannya jadi PAKMAT jadi profase, metafase, anafase, telofase karena ini merupakan suatu siklus jadi kalian harus menyebutkannya secara perlulutan disini dikatakan kalau finosis itu fase pertumbuhan ya jadi berarti fase pertumbuhan itu satu sel menjadi dua sel ini terjadi pada tahap mitosis padahal pada interfase ini tidak ada pembelahan sel ya satu menjadi dua tidak ada ya adanya pertumbuhan yang awalnya kecil menjadi meningkat kemudian organel di dalam sel yang jumlahnya satu menjadi dua ya organelnya bukan selnya kemudian kalau kita gambarkan siklus yang namanya siklus kan berulang kalian lihat gambar disini ya dikatakan kalau interfase ini yang tahap ungu tadi yang dijelaskan 90% siklus sel itu terjadi pada tahap interfase sedangkan 10% nya itu pada tahap mitosis tahap interfase itu ada fase G1, S, G2 kemudian ini ada G0 itu jika siklus sel ini keluar dari siklus ini jadi ada sel yang dia keluar dari siklus ini disebut dengan G0 tahap interfase jadi dia tidak melakukan pembelahan maupun tahap interfase nah bahasa pertama G1 fase G1 fase G1 fase G1 yang terjadi itu apa jadi sel itu aktif bermetabolisme bermetabolisme kemudian organelnya duplikat menduplikasi termasuk centrosum ya satu menjadi dua seperti itu kemudian komponen sitosolnya komponen dalam sitoplasma nya juga jumlahnya lebih meningkat kemudian kromosom mulai bereplikasi tahap ini paling lama dimana berjalan antara 8-10 jam ya dari siklus sel yang paling lama itu di tahap G1 pada saat G1 ini mempersiapkan untuk fase berikutnya ya ini S fase sintesis itu dari S fase S ini DNA untuk bereplikasi disini waktunya 6-8 jam jadi DNA yang awalnya 1 akan digandakan jadi 2 replikasi kemudian setelah tahap interfase ini akan memasuki fase G2 G2 ini waktunya berjalan selama 4-6 jam disini yang terjadi pada fase G2 ini pertumbuhan sel pertumbuhan sel pertumbuhan selnya mengalami kontinu ya kemudian enzim dan protein sudah melakukan sintesis dan replikasi dan komponen dari centrosumnya mulai sudah lengkap gitu ya dia akan memasuki ke tahap berikutnya yakni mitosis mitosis yang tadi harus lengkap provasor, metafasor, anafasor, telofasor dimana 1 sel akan menjadi 2 sel jadi intinya pada fase G1 ini mempersiapkan fase ke S dimana DNAnya akan digandakan DNAnya kan suatu isi ya isi dari suatu sel itu kan DNA dimana DNA ini terdapat di nukleus jadi sebelum kita mengandakan selnya 1 menjadi 2 kita harus mengandakan dulu inti selnya yang ada di isinya ini inti sel DNA jadi seperti itu dari fase G2 ini mempersiapkan ke tahap M ya G1, S, G2, M G1, S, G2 merupakan tahap dari interfase dimana yang paling lama pada fase G1 sedangkan 10% dari siklus sel itu dapat pada mitosis ya dimana waktunya lebih cepat ya 1-2 jam keterangannya ada di sini ya fase S, M dan sebagainya kemudian kita masuk ke mitosis ya jadi tahap G1 mempersiapkan tahap ke fase S untuk mereplikasi DNA kemudian setelah S setelah DNAnya direplikasi masuk ke G2 untuk masuk ke tahap fase M mitosis fase Fase G2 itu yang terjadi kan digatakan kalau sentromernya itu dia sudah mulai berduplikasi saya lihat di gambar di sini sentromernya dari satu menjadi dua kemudian kromatin itu melakukan duplikasi masih ingat kan kromatin, kromatin merupakan kompleks antara DNA yang dikemas oleh protein namanya histone jadi kromatin ini sudah melakukan duplikasi jadi satu menjadi dua jadi dari induknya ini sudah melakukan duplikasi untuk calon anaknya gitu ya kemudian ini nukleusnya jadi ini kan ini sel ini inti selnya kemudian ini nukleur envelope sama plasma membran jadi fase G2 sudah siap dimana kromatinnya sudah berduplikasi sentromernya sudah menjadi dua ini akan masuk ke tahap profase ya pada tahap profase ini sentromer sudah bergerak ke arah yang berlawanan sehingga terbentuk benang spinggel di sini ya kemudian ini juga ada aster kemudian kromatin sudah mulai menebal memendek membentuk kromosom ya awalnya kan seperti benang bulat ini kemudian dia akan menebal memendek membentuk kromosom ya pada tahap profase di sini inti selnya masih terlihat kemudian ada tahap berikutnya namanya prometafase dimana inti selnya sudah tidak terlihat kemudian sentromernya sudah ke arah yang berlawanan ya ke kutub-kutub yang berlawanan kemudian terdapat benang spinggel ya kemudian juga ada kinetokor kinetokor ini tempat untuk melekatnya kromosom sudah menebal dan memendek gitu ya jadi katakan kalau tahap prometafase itu sudah tidak terlihat inti sel kemudian sentromernya sudah bergerak ke arah yang berlawanan sudah terbentuk benang-benang spinggel juga sudah terbentuk kinetokor tempat melekatnya suatu kromosom kemudian setelah tahap ke profase atau prometafase ini akan membentuk, akan ke tahap selanjutnya namanya metafase pada tahap metafase ini kromosom itu sejajar sama bidang ekwator di sini kita lihat ya bidang ekwator dia sejajar gitu ya kemudian masuk ke tahap anafase ciri khasnya itu kromosom ini ditarik ke arah yang berlawanan sehingga membentuk kromatid ya akhirnya di kromatid itu lengan kromosom di kromosom ini seperti pita ini dua-dua sedangkan ini kromatid itu lengannya dia akan ditarik ke arah yang berlawanan pada tahap anafase sehingga kan terakhir ini tahap telofase dimana terjadi pembelahan satu sel menjadi dua sel kemudian ada juga namanya sitokinesis ya sitokinesis itu merupakan pembelahan sitoplasma pembelahan sitoplasma jadi sitoplasma nya sudah mulai membelah ya di sini kromatid ini sudah membentuk suatu kromatin ya kromatin kemudian inti selnya juga mulai berkelihatan ya di sini bisa dilihat yang warna serpian-serpian biru ini kromosomnya eh maaf inti selnya sudah mulai terlihat ya jadi ada tiga istilah jangan salah ya di sini kromatin ini kromosom kemudian tahap ini kromatid ya kromatid terakhir membentuk suatu kromatin ini keterangannya kemudian masuk ke tahap meiosis yang meiosis ini terjadi pada sel gonosom ya kalau mitosis itu terjadi pada sel autosom sel tubuh sel epitel dan sebagainya ini dia melakukan pembelahannya secara autosom eh pembelahannya secara mitosis ya kalau meiosis ini terjadi pembelahan secara gonosom atau sel kelamin ini terjadi pembelahan secara meiosis dimana keturunan yang dihasilkan itu tidak identik dengan induknya jadi ada pembelahan sebanyak dua kali beda sama mitosis yang pembelahannya cuma sekali ya meiosis terjadi pada sel gonosom ya ini pada sel sperma dan ophum ya pada laki-laki di testis pada perempuan itu pada ovarium dia akan mengalami meiosis ya sperma sama sel telur ini akan membentuk suatu zigot 2N kemudian ini akan membelah diri juga sebanyak dua kali gitu jadi bentuknya seperti ini jadi ada tahap meiosis 1 sama meiosis 2 meiosis 1 ini sama seperti mitosis cuman berbeda di tahap provasor 1 yang akan saya jelaskan kemudian sedangkan pada masa meiosis 2 terjadi pembelahan sebanyak dua kali ya jadi tahapannya sama provasor 1 metafasor 1 anafasor 1 sama telofasor 1 sitokinesis jadi satu sel menjadi dua ini dia melakukan pembelahan lagi meiosis 2 yang tahapnya sama berbeda di tahap provasor 1 disini karena dia terjadi peleburan antara sel sperma sama ophum ya jadi dia ada melibatkan kromosom yang lebih banyak dibandingkan sama mitosis ini pada provasor 1 ini terbagi menjadi lima tahap yang pertama leptoten ya jadi leptoten ini dikatakan bahwa kromosom itu sudah berduplikasi kromatin sudah membentuk kromosom dan berduplikasi ya disini merah sama biru ya sudah mulai berduplikasi ini ciri khas dari leptoten kromatin berkondinasi membentuk suatu kromosom ya kemudian pada tahap zigoten kromosom homolog mulai berdekatan menurut panjangnya jadi yang sama panjangnya yang pendek-pendek akan berdekatan sedangkan yang panjang-panjang ini akan berdekatan juga sehingga dapat terlihat adanya namanya bivalen yang berdekatan menurut panjang-panjang dia siap melakukan sinapsis ya ini sudah mau menempel sudah akan melakukan pembelahan DNA replikasi DNA kromosom berpasangan ini namanya bivalen yang kecil sama kecil yang pendek sama pendek kemudian telah zahab zigoten ada nama istilah namanya pakinten nah pakinten ini kromosom melakukan replikasi menjadi dua kromatin dengan sentromel tetap menyatu jadi dia sentromel tetap menyatu dia melakukan replikasi ya duplikasi ini ada gambar dari duplikasinya kemudian pada tahap diploten kromosom homolog terlihat menjauh dan terjadi pelekatan bentuk X jadi dia menjauh ada pelekatan bentuk X yang tadi melakukan pembelahan ini sehingga disebut dengan kiasma tempat terjadinya pindah silang ini terjadi pindah silang kemudian masuk ke tahap diaginesis yaitu membangun nukleus mulai hilang dan kromatid terus memendek sentromennya menjauh nah ini nukleusnya kan nukleus nukleus intissel ini sudah mulai menghilang masuk ke tahap metafase metafase 1 yang sama seperti tahap mitosis itu keterangannya ini yang sama persis ya metafase 1 dia kromosinya tetap di bidang ekuator enafase kromosom homolognya terpisah kutub dan awanan telofasinya ini kromatid kemudian sitokensis melalui sitoplasma dan sebagainya kemudian ini perbedaan antara mitosis dan meiosis ini pembelahannya cuma 1 kali kalau pada meiosis pembelahannya terjadi sebanyak 2 kali n 2 n 2 n sama persis sama induknya pada mitosis sedangkan meiosis itu tidak sama persis sama induknya melainkan sifatnya ini berasal dari 2 induknya perbedaan mitosis dan meiosis jadi kalau mitosis 1 sel induk jadi 2 sel anakan sedangkan meiosis 1 sel induk menghasilkan 4 sel anakan diploid mendatihkan diploid sehingga sifatnya sama dengan induknya kalau meiosis diploid 2 gen menjadi 1 gen jadi sifat sel anak tidak sama dengan sifat sel induknya tapi dia mirip dengan kedua induknya terjadi pada sel somatik kalau ini terjadi pada sel gamet yaitu ovum sama sperma 1 kali pembelahan 2 kali pembelahan pada meiosis tujuan pembelahan untuk mengganti sel yang rusak pada mitosis dan pembiakan pada protozoa yang terjadi secara mitosis sedangkan pada meiosis itu membentuk sel haploid kemudian akar jumlah konglusor pada generasinya berikutnya adalah tetap kemudian ini ada sistem kontrol untuk siklus sel pada sel eukaryot yang jadi kan dikatakan siklus selnya kan ada g1 s g2 sama m g1 s g2 sama m disini itu ada sistem kontrolnya yakni pada akhir g1 sebelum masuk ke s itu ada sistem kontrolnya pada g1 ini ada checkpoint apakah swatselnya pada g1 ini sudah siap untuk melakukan sintesis di fase s jadi fase g1 checkpoint kontrolnya itu terjadi pada akhir fase g1 kemudian kita lihat disini juga terjadi pada akhir g2 masuk ke m disini untuk memastikan dikontrol apakah DNAnya sudah beraplikasi kemudian apakah lingkungannya sudah memadai untuk masuk ke fase m dikatakan ini fase g1 kemudian fase g2 m jadi akhir fase g2 masuk ke m itu ada checkpoint kemudian yang terakhir itu kontrol juga terdapat di fase pertengahan fase m belum di akhir ini pertengahan ini untuk mengetahui apakah kromosom ini sudah terbentuk benang spindle apakah metafase ini sudah siap untuk ketahap selanjutnya ini pada anafase dan sebagainya jadi dikatakan kontrol ini terjadi sebanyak tiga kali ini pada fase g1 akhir g2 masuk ke fase m dan pertengahan pada fase m jadi ini dikatakan siap jadi dikatakan siapa sih yang mengkontrol siklusal ini ini dikontrol oleh suatu protein namanya cdks siklin dependent kinase dimana protein ini akan berikatan sama protein yang terdapat di fase g1 siklin ini siklin dependent kinase ini pada fase g1 jadi dikatakan akhir fase g1 dia akan mengaktifkan disini jadi bisa dilihat disini fase g1 nya meningkat sedangkan fase yang warna hijau m siklin sama siklin nya dia apa namanya turunnya sedangkan yang naik ini pada g1 siklin pada fase siklin nya naik g2 kemudian pada fase g2 m m nya akan meningkat kemudian s nya juga akan meningkat pada fase m m nya saja yang meningkat disini jadi dikatakan kalau yang mengontrol siklus sel ini merupakan suatu protein namanya cdks siklin dependent kinase dimana akan berikatan sama protein namanya siklin dia akan terikat pada fase g1 s pada fase g1 kemudian pada akhir fase g2 masuk ke fase m dan pada pertengahan fase m ini pada metafase ke anafase d1 ini merupakan g1 sama cdk berikatan kemudian yang kedua tadi d1 sama siklin mengaktifikan cdks pada akhir fase g1 memicu sel untuk masuk ke tahap sintesis konsentris yang akan menurun pada fase s dan sebagainya pada siklin tadi dikatakan dia juga meningkat pada fase m metosis yang akan naik m siklin kemudian ini contoh kompleks antara siklin sama cdk jadi ingatkan ada ikatan jadi yang mengkontrol siklus sel namanya protein cdks dia akan berikatan sama suatu protein siklin ini siklin pada g1 berikatan sama cdks g1s cdk berarti dia protein pada g1s dia berikatan sama cdks dan sebagainya ini yang kompleksnya pada vt batan namanya berbeda tapi hampir sama jadi siklin d ini sama dengan fase g1 sama cdk kalau ini pada kamir atau yeast dia satu sel tapi sifatnya eukaryot yang namanya sel n3 cdk 1 bintang bintang sebagainya